Hai sambil nunggu ini garing banget ya teman-teman supaya kriuk-kriuk garing 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 guys garing banget gitu Nah kita lihat air rebusan daun keloris sudah mendidih ya kita langsung masukkan daun keloris ini juga tinggal ngambil guys depan rumah ini gratis Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dari Vinaldo Channel pagi ini aku mau ngintip istri guys ke dapur kira-kira masa apa hari ini sayang masa apa sayang kali ini aku mau masak jangan kelor kalau usinnya itu jangan kelor ini siapa ya nggak tahu buah bening intinya ini ya kelorin kelor aku mau masak daun kelor sama ini ikan asin ikan nasinya di sambil ya ikan nasinya di sambil eh ini udah sambil ya ini ikan nasi sudah di redem air anget ya kalau aku masak ini versi aku masak murah versi aku jadi menu edisi kita hari ini adalah menu murah meriah tapi enak hahaha jadi sederhana banget ya teman-teman gara-gara ini efek kemarin ya kita kan terlalu banyak makan daging akhirnya kita kayak eneg gitu mau masak ayam ayaman nah sekarang kita mau buat menu sederhana yang murah meriah tapi ini hanya cabe ya kalau untuk sambilnya itu ada tomat cabai sama terasi terus tentunya garam gula dan yang lain-lain kalau ini ini bahan daun kelornya oh daun kelornya simpel ya simpel sekali teman-teman kita langsung aja nggak usah basa-basi kita langsung saja ini tadi pancinya itu udah bekas ini ya bekas apa ini goreng ini goreng bawang jadi aku kasih air biar ada bau-bau bawang gitu teman-teman kita masukkan daun-daun kelor apa batang serai ya kita masukkan batang serai nanti kita tunggu sampai mendidih nah sambil nunggu ini mendidih kita akan masak ikan asinnya ikan asin versi aku ya selain murah meriah simpel juga ya cepat jadi ini cocok untuk yang sangat lapar gak aku memeku lapor Mami nah ini ya untuk ikan asinnya tadi itu udah saya rendam air hangat kenapa aku rendam air hangat biar dia enggak terlalu kering banget ya jadi nanti ada hal sedikit bergak keras ya ini mau aku buang dulu oke kok dibuang tadi masa enggak ininya airnya nah ini tadi ya udah aku buang juga airnya air rendamannya kita tinggal tambahkan tepung bumbu serba guna aku pakai sajiku kita ga di endorse ya guys ya udahlah ya sudah kau nggak ada kuning pakai berarti saya cara menyemak-emak semua alat tuh bisa pakai gigi juga bisa kayak nah karena senyum udah di rendam tadi kita masih apa di rendam nah ikan asinnya udah di rendam tadi kita masukkan tepung bumbunya ya ya Allah jadi lapor kalau lihat sampingnya gini-gini kan atau lebih sepertinya sih pakai tangan ya nah setelah tercampur rata seperti ini ya seperti gumpal-gumpalan ini ya ini kita langsung goreng aja ya kita panaskan minyaknya nah setelah minyaknya panas kita masukkan ikan asin Oh ini jadi temen-temen ikan asin versi aku Oh baunya sudah mulai bersiung bohong sekali teman-teman Oh belum kok berarti dia sudah sangat lapar ya lapor ini guys jadi kecil-kecil gitu ya Mami jadi kan kayak nggak makan ikan asin gitu tapi makan kriuk-kriuk sambil nunggu ini garing banget ya teman-teman supaya kriuk-kriuk garing garing-garing guys garing banget gitu nah kita lihat air rebusan daun-daun keloris sama diri ya kita langsung masuk ke dalam kilonet ini juga tinggal ngambil guys kepadu ini gratis pokoknya menurah meriah bagaimana nggak ada ya minta aja tetangga nggak apa-apa tetangganya punya ya kalau bagaimana punya kalau enggak tapi di pasar nih nggak jualan ya mami ada sih ada soalnya kebanyakan anak sendiri di rumah deh iya karena kita hidup di desa Oh kalau bukan aslinya ini beneran nah gini ya kalau lama-lama itu ya kali masa itu juga pulau terlambung Oh sih kalau anak anak muda bariga kayak gitu enggak tepuk lagi bisa udah kayak nasinya udah kering ya udah kriuk-kriuk langsung aja kita atap lu lala mantap ini cukup apa goreng lagi semes kita cari nih kriuk-kriuk yang ini aku suka karena kebesaran tuh aslinya tuh terasa besok nah itu teman-teman karena suami kudu ini solusi untuk mengurangi asin jadi direndam pakai air hangat biar nanti hancur kayak gini guys nah ini hasilnya ini kelarnya sudah mendidih untuk daun kelarnya ya setelah kita masukkan kita tambah garam Hai garamnya lumayan banyak biar terasa aslinya kita tambah sedikit lagi dan untuk takarannya itu takaran hati aja ya tapi kalau sudah kebiasaan udah mau ya bagi yang nggak mau micin nggak apa-apa ya tapi aku mau pakai eh ini kebayaan nonton bobon ini kalau aku tuh suka kelar tuh yang manis ya teman-teman jadi aku mau tambahin gula gulanya kurang lebih satu setiap makannya eh enggak deh sabahlah ya nah kalau sudah agak layu seperti ini jauh gila-gila kita masukkan tadi onsenya bawang jadi goreng dong Iya kenapa digoreng misalnya aku nggak digoreng ya teman-teman ini mau nyoba versi baru karena aku pernah makan di rumahnya bibi itu lebih manis rasanya terlebih mantap lebih belum minyak loh ya sedikit udah ya untuk daun kelarnya sudah aku teliki sudah aku rasain cicipin dan enak sekali dan kita katikan nah itu ya teman-teman sudah dapat menu resep sederhana untuk hari ini terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman habis di kita mau lontong sarapan terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe dan ikuti terus video-video Sampai jumpa bye fine bye 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 bye